Ayat 23, ayat 32-47 Ada juga di kiri dua orang, yaitu dua penjahat Untuk dihukumati bersama-sama dengan dia Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Golgotha Mereka menyalihkan Yesus disitu Yang seorang disebelah kanannya Dan yang lain disebelah kirinya Yesus berkata Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka berbuat Lalu mereka membuang undi untuk membagi-bagi pakaiannya Orang banyak berdiri disitu dan melihat semuanya itu Pemimpin-pemimpin mengijik dia Katanya Orang lain dia selamatkan Biarlah sekarang Dia menyelamatkan dirinya Jikalau dia adalah Yesus Orang yang dipilih Allah Dan prajurit-prajurit itu pun Mengolong-olongkan dia Dan Mengunjukkan atur asam kepadanya Dan berkata Dia adalah seorang Yahudi Dia adalah sekarang dia menyelamatkan dirinya Dan Ada juga tulisan di atas kepadanya Yaitu Inilah Raja Orang Yahudi Seorang penjahat Yang digantung itu Mengujat dia Katanya Bukankah kau Adalah Kristus Selamatkanlah Dirimu Dan kami Tetapi Yang seorang Menegur dia Katanya Tidakkah kau takut Juga tidak Kepada Allah Sebab kau Sedang menerima Hukuman yang sama Kita memang Selayaknya Di hukum Dan menerima Yang setingpal dengan Perbuatan kita Tetapi Orang ini Tidak berbuat sesuatu Yang salah Lalu ia berkata Yesus Ingatlah Akan aku Apabila Engkau datang Sebagai Raja Yesus berkata Kepadanya Aku berkata Kepadanya Sesungguhnya Hari ini Juga Engkau akan ada Bersama-sama Dengan aku Di dalam Firdaus Ketika itu Hari kira-kira Jam 12 Kegelapan Menghimputi Seluruh Daerah itu Sampai Jam 3 Sebab Matahari Tidak bersinar Dan Tabir Baik Suci Terbelah Maka Yesus berseru Dengan suaranya Ya Bapak Kedalam tanganmu Kuserahkan Nyawaku Sesudah berkata Demikian Ia menyerahkan Nyawanya Ketika Prajurit Kepala Pasukan Melihat Apa yang Terjadi Ia memulihkan Allah Dan berkata Sungguh Orang ini Adalah Orang benar Terima kasih Terima kasih Terima kasih